ini di lantai anjir gak pake baju yo guys kembali lagi di channel FKR Project nah jadi kali ini ada hal yang menyedihkan ya gimana ya ya gini guys ada si perselingkuhan masih pacaran tapi begituan ya maksudnya di dalam kamar oke padahal sedih-sedih ya gimana yaudahlah kita coba nge-reaction sekarang ini viral banget dan ini menyedihkan banget ya buat gue yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe ini gak bisa semangat sih gue akan sedih banget sih ini oke ceritanya yo guys kita mulai dari sekarang oke jadi ini akun cowoknya akun tiktok cowoknya ini dia guys akun tiktok cowoknya yang dimana gak good looking lah ya gak jel-jelik banget kita coba cek yang viewersnya besar ini coba hari ini gue bakal waxing bulu kaki karena dikatain lebat wtw aku mau ngasih tau kalian cara dapetin uang tambahan cuma dari baca novel di visual novel juga yang aku rekomen judulnya menikahi presidir lumpuh ceritanya tentang dua orang yang udah menikah tapi mereka gak bener-bener mencintai sampai sesuatu yang gak terduga terjadi dan membuat cinta tubuh diantara mereka berdua wanita ini mah kasusnya sama dengan dia sama dia udah pacaran tapi bener-bener tidak mencintai ya sama kasusnya seperti ini nih guys itu itulah portret dari cowoknya kita lihat sekali lagi oke kayak gitu lah ya ini foto-fotonya oke-oke terus yang kedua ini dia tiktok dari ceweknya ya selinggung tapi sayang ya komennya dimatiin guys aduh ini copyright ternyata semua itu hanya konten tau gak dia cintanya sama siapa ini semua hanya konten aw dibilang cantik enggak juga mirip-mirip kayak di di micet canda canda guys canda oke ini videonya yang bakal buat gue sedih ya guys oke kita tonton yang pertama 6,5 oke sebelumnya itu jadi si ziko itu lagi ngata kabarnya sih lagi ngelakuin siaran atau live teman-teman tetapi dia menemukan hal yang tidak terduga nah ini dia videonya ya kita tonton ziko sendiri itu dia punya nama di tiktok tadi dengan jumlah followers berapa ziko ya 1,4 ceweknya 158 jelas yang terkenal cowoknya sakit hati enggak lo sebagai cowok yang ngelindungin cewek terus cewek lo ternyata begituan gila sakit hati banget ini dia yang viral ya teman-teman aduh sakit hati banget gila gue ngerasain gue ngerasain gak semangat gue pengen ngeraksin kayak gini siapa si ziko ziko adalah content creator tiktok guys aduh gue mau baca komen aja sedih gue anjir ini beneran apa gimana sih cewek kok gitu bener beneran ciara gue jadi overting ting anjir mau komen dilapak cewek malah ditutup komen cewek udah mengaktif pasi itu kayak ditutup oke ini kita lihat oke ini kenang-kenangannya bisa-bisanya kepergok dikosan berduaan sama cowok lain udah berdu ya tau lah ngapain ya oke dia nyumput di belakang pintu ini dan cowoknya dengan santanya dong fuck men anjir anjir udah ngelakuin semua momen itu dia bisa gitu ya gue harus jadi cewek yang kayak gimana lagi kalau kayak gini sabar ya Tukiem ya dia terkenal dengan nama Tukiem ya kok gue nyesek ya liat nyesek banget dari posisi zirgo kurang apa woy anjir oke 8,9 ya mana woy 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 padahal zirgo dibilang jelek enggak dibilang standar lebih jadi standar dibilang gold the king juga enggak karena masih ada yang good the king yang penting lebih di atas standar ya ah nyesek gue mau reaction ini cuy ini video terakhir tempat ada yang beda gila oh ini ini lanjutannya ini oh dia sudah mempersiapkan itu ya mau putus kalian tahu kan itu ngapain ceweknya pakai baju duster cuy ya begitu aneh gila banget lah ah emang berat berat LDR gue ngebayangin kalau di posisi lemes banget anjir gue mau reaction gak ada semangat semangatnya ini reaction terlemes gue ya oke gue dapet lagi video yang viral 1,2 oke ini dari indidan indidan itu siapa guys gue gak tau dari ziko kita belajar bahwa good looking tulus royal gak niko niko effort yang baik dipublish bahkan di trade like queen aja gak cukup untuk menjamin seseorang setia sama kita makanya perlunya bertemu orang yang tepat dan bersyukur memiliki kita di level of point semua orang yang memiliki peluang buat selingkuh tapi selingkuh itu pilihan tergantung dari ini masing-masing gak ada ya gue gak tau itu pendapat orang lain jadi si ziko itu sebenarnya buat story dia buat story ini guys nah story ini oke jadi story nya kayak gini si ziko hal ini diluar kemampuan saya ini pendapat ziko ya demi allah saya rela mati jika hal yang kalian lihat semalam hanya karangan atau rekayasa yang saya lakukan oke berarti itu beneran dia berani mati dia bilang ya untuk saat ini saya belum bisa mengambil keputusan dan melakukan apapun oke karena udah bertahun-tahun cuy jika beberapa hari kedepan gak ada saya cuma kacau dan tidak sanggup lagi bertahan di dunia SS story ini tolong sampaikan ke keluarga saya sandi rekening media sosial maupun privasi saya sudah saya tulis di hp android saya terima kasih untuk semuanya orang baik di hidup saya untuk saat ini doakan saja saya dan ikhlas dia 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 mau pergi gitu oke kita lihat komen komen eh kok sabar masih ada jalan keluar kok semangat di akunnya udah gak ada video ini dasar cewek kita coba cek gue penasaran sama storynya ini nah ini guys akun instagramnya dia udah gak ada story ini akun instagramnya tapi tidak ada story sorry ini videonya udah dihapus masalahnya video ini nama dia oke ini kita tonton selagi terakhir teman-teman di 300k kenapa dia ngintip eh bentar 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 ini ini di lantai anjir gak pake baju cok anjir 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 didobrak ah gila 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 aduh gua gua rasa di posisi ziko anjir ini yang reaksen paling bener-bener remes video ini gimana guys pendapat kalian tentang video ini ziko lo semangat ya tapi enggak perjalanan lo masih panjang jadi manfaatinlah kehidupan lo yang dikasih umur panjang oke gimana guys menurut pendapat kalian ini nge-reaksen paling sedih gua buat si ziko tetep semangat ya semoga kita semua gak dapet cewek seperti itu ya oke padahal effortnya besar banget bener yang kata video sebelumnya effortnya besar berani mempublish gitu loh ya tapi kita gak boleh tetep sedih harus tetep bangkit ya oke thank you gua pengen denger pendapat kalian di kolom komen thank you guys udah nonton video ini jangan lupa klik like komen dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya bila ada salah-salah kata gua minta maaf jadikan semua ini hiburan kalau emang ada baiknya silahkan diambil tapi kalau ada buruknya silahkan dibuang oke thank you udah nonton video dan see you again sampai ketemu di next video dan see you goodbye sub indo by broth3rmax